Tiba-tiba dia kirim tujuh dick pics from every angle dan bahkan ngeliatan mukanya Emang lo anj**? Emang lo tuh anj**? Lo ngonfaatin gue? Halo, saya penyintas kekerasan seksual. Saya mau speak up tentang pengalaman yang saya rasakan Pada saat saya menjadi freelance di sebuah production house Pertama kali gue menjadi korban pelecehan seksual itu waktu gue umur 19 tahun Gue punya supervisor di tempat magang dulu Dia yang ngajarin gue untuk edit video Ada satu hari dimana dia itu ikut lembur di kantor sama anak-anak editor lainnya Pas lembur, pas lagi break, dia bilang tiba-tiba out of nowhere Dia bilang, fetish lo apa? Terus ya, tentu aja gue ga jawab Next-nextnya, orang yang sama suatu pagi Dimana hari itu hari libur Gue di rumah, gue baru bangun Pagi itu dia nge-chat gue Chat yang panjang, yang ujung-ujungnya dia bilang Exchange note, yuk Disitu gue tongpaksis, dia punya istri Terus pas gue lagi stalling time, senang gue mikir kayak gitu Tiba-tiba dia kirim Tujuh dick pics from every angle Dan bahkan keliatan mukanya Saking shocknya gue cuman ngelempar HP gue Gue banting ke lantai Terus gue nangis Disitu gue cuman bisa kayak kaget Karena gue ngeliat dia itu seorang yang Kayak gue jadiin panutan Tapi kenapa dia malah kayak gini sama gue Terus gue tolak Dan ternyata emang setelah beberapa lama Gue tau kalo misalkan itu adalah suatu hal yang biasa dia lakuin Jadi bukan cuman gue korbannya Pengalaman lain itu Itu pas gue umur kalo gak salah 21 Itu gue lagi magang di production house juga Web series Disitu gue jadi crew art Di art department Dan isinya cowok semua Dan gue satu-satunya cewek Coba sebut aja orang ini kak Dan itu temennya bos gue Dan gitu sih Dan gue gak pernah tau dia sebelumnya Dan pada saat itu kita emang mau nginep di lokasi Semuanya Karena besok shooting pagi dan banyak yang harus dilurus Sampai saatnya gue mau tidur Terus tau-tau dia datengin Dia bisikin kuping Yang mana ini udah setengah tidur Dia bisikin ke kuping gue bilang Jadi bini gue aja yuk Terus tiba-tiba dia nyium Kening gue Jadi bini gue aja yuk Itu tuh gue shock Gue cuman bisa nangis Terus dia perli Terus produser gue dateng Dia nangin gue Sebisa dia Dia ikut kesel Karena gue cerita sama dia Apa yang terjadi sama gue Terus gue juga bilang Kalo misalkan Dia kaget Anjir Lo serius Dia anak lima loh Terus abisnya nyedek kayak gitu Dan dia juga akhirnya bilang Apa kabar Anak buah-anak buah gue yang sebelumnya yang cewe-cewe Itu terjadi Berlangulang ternyata Produser gue udah nangin gue Udah ngertiin perasaan gue Dan dia masih dispensasi Gitu Akhirnya gue selesai Misalkan disitu Tapi kita masih keep in touch Terus Suatu hari Dia dateng ke gue Terus dia bilang Kalo misalkan Dia punya kerjaan Dia belum punya art Katanya gue bisa ngisi Terus Dia bertanyain Perihal teknis Tentang kerjaan Gitu kan Terus Dia cuman bilang Iya Tapi Lo kemarin gue nginap di hotel dulu ya Terus gue kayak Emang lu anj** Emang lu anj** Emang lu tuh anj** Lo ngonfaatin gue Lo udah nenangin gue Di awal Gue kira lo tulus Sementara Dibaliknya Emang lu punya agenda Dia yang ngeliat sendiri Gitu kan Apa yang terjadi sama gue waktu itu Tapi dia sendiri juga yang Kayak gitu Secara mental pasti gue rusak Pasti gue rusak banget Dari serangkaian kejadian-kejadian itu Gue jadi kayak Membatasi diri gue sendiri Ada momen-momen Dimana kayak gue Cuman bisa Nolak kerjaan Karena gue takut Itu kejadian lagi Gue jadi mempertanyakan lagi Apakah emang ini karir yang cocok? Padahal sebenernya Itu passionnya gitu Gue suka banget disitu Gue enjoy Tapi Kok Hal-hal yang gue rasain kok gak enak Apa emang gue gak bisa kerja di film Karena gue cewek Gue jadi nganggap diri gue kecil Padahal sebenernya gue tahu banget Kalau gue punya power Sebagai perempuan itu Minoritas ya Ada kecenderungan untuk menjadi inferior Di lokasi pembuatan film itu Perempuan itu bisa di penjari Itu Entah kenapa Jadi gap yang besar banget Buat Bikin Mayoritas laki-laki itu merasa Jauh lebih superior Kayak Membuat kesempatan untuk mereka Untuk Bisa seenaknya Dalam hal apapun ya Beberapa Kolega-kolega perempuan Itu yang gue lihat Di industri Banyak banget yang Repressing Their Self Their true identity gitu Demi bisa blend in Ke lingkungan kerja yang mayoritas cowo gitu kan Menurut gue Itu tragis banget Untuk lo harus jadi fake Supaya lo bisa bertahan Perempuan itu masih Menjadi objek Di industri itu Jarang banget perempuan itu Bener-bener bisa di respect Sama semuanya Kecuali dia udah jadi sesuatu Sebelum gue bisa masuk ke industri kayak gitu Itu gue mikir kayak Kayaknya asik dia kerja disana Kayaknya orang-orang yang open-minded Educated Gitu Udah Ya paham consent gitu Ternyata Itu emang balik lagi ke niatannya Apakah mereka Kita masih punya pemikiran Kalo gue pake baju Yang gue suka Dan menurut mereka itu sexy Itu adalah consent Apakah kata-kata gue Yang gak explicit Itu adalah consent Strictive blaming lagi Kayak stigma Lo sexy lo diperkosa Lo sexy lo minta gitu Padahal Enggak Ada yang namanya consent Cuman Cuman Orang yang mampu Gue harap lo gak ada sih di beli itu Supaya gue gak perlu ngerasain hal kayak gitu Cuman kalo sekarang gue cuma berharap Lo Bisa Bikin Enak cucu lo engga Kayak lo Karena itu hina banget Plis banget ke terapi Ke terapi Keterapi Udah itu aja Keterapi 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 Jadi Bikin D Sarai